Intro Ya Pak, gimana sih, Bang, Pak? Sidang mediasi hari ini seperti apa, Pak? Sidang mediasi hari ini gagal ya. Saya tedaskan di sini bahwa yang bikin peraturan tidak boleh dibesukan adalah dari pihak Rumah Sakit Premier Jati Negara. Jadi bukan saya yang tidak mau dibesukan. Jadi mereka tadi membantah dan kita juga ada keterangan palsu dari pihak Rumah Sakit Premier Jati Negara. Maka sekarang saya akan sidang gitu. Maksudnya Rumah Sakit Premier Jati Negara itu kayak nggak merasa bersalah gitu ya kan. Maksudnya bayangin aja ya kalau misalnya malam itu saya kenapa-napa gitu. Kalau misalnya terjadi pada keluarganya seperti apa kan kayak gitu. Saya berharap Indonesia, mungkin Presiden Pak Jokowi ya bisa ngebantu saya sebagai korban ya. Karena di sini adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan di CCTV juga jelas bahwa semuanya tuh jelas banget. Kenapa saya sampai panggil polisi. Kan seperti itu. Jadi netizen masyarakat Indonesia itu selalu salah bahwa katanya saya nggak mau dibesuk. Padahal salah. Saya bukan nggak mau dibesuk. Saya kalau sakit dibesuk saya seneng dong. Ini kan peraturan dari rumah sakit sendiri. SOP itu peraturan. Jadi jangan salah gitu. Peraturan yang dibuat oleh Rumah Sakit Premier Jati Negara tidak boleh ada besukan. Dan tidak ada tuh yang namanya petugas Rumah Sakit Premier Jati Negara nganter ke kamar saya. Jadi prosedurnya itu udah salah semuanya. Dan mereka itu tadi seolah-olah tuh nggak ada salah gitu. Terus mereka ngirimin bunga satu bulan kemudian. Kan udah nggak bener banget gitu loh. Jadi saya juga yaudah kita akan melalui jalur hukum. Saya juga akan ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia. Saya juga akan ke Kementerian Kesehatan. Dan juga Kementerian Hukum dan HAM. Dan saya juga akan bikin surat khusus untuk Bapak Jokowi. Saya beserta lawyer saya. Bapak Tunggal dan partner. Saya harus fight karena ini adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan di Indonesia ini masih tabu banget. Dan masih kurang bagus. Saya berharap semoga Indonesia itu bisa bercermin pada luar negeri. Itu aja sih. Dari pihak Kementerian itu siapa yang melakukan kuasa hukum? Kuasa hukum ya. Itu tidak ada sama sekali ya tingkat baik untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak ada. Mungkin juga nanti dari salah satu Rumah Sakit Premier juga saya akan bikin LP ya. Karena bikin keterangan palsu. Jadi saya sekalian fight, fight aja. Panjang sekalian panjang aja. Manajemennya ya. Manajemennya ada bikin keterangan palsu dengan kop surat. Kop suratnya itu adalah dari Rumah Sakit Premier Jati Negara. Jadi untuk keadilan saya minta doanya sama teman-teman wartawan dan juga masyarakat. Itu aja karena nyawa itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Dan ini adalah hak saya. Apa yang mau disampaikan ke Pak Jokowi mungkin? Saya gimana ya? Saya itu sedih gitu pengen nangis. Kalau malam itu saya kenapa-napa? Kalau malam itu dia bawa senjata tajam. Bagaimana nasib saya Pak Presiden? Bagaimana nasib saya yang cuma rakyat biasa? Dan saya ada di ruangan VIP. Jadi saya tuh kayak maksudnya biang-biang peraturan adalah rumah sakit. Bukan dari saya. Saya mohon sama Pak Presiden Jokowi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu harus ditegaskan. Dan juga harus benar-benar diteliti. Saya mohon mudah-mudahan Pak Jokowi berkenan. Untuk membantu saya. Karena saya berhak untuk mendapatkan keadilan. Karena nyawa itu tidak bisa dibeli pakai uang Pak Presiden. Mungkin dalam segi hukum seperti apa Pak? Mungkin kan ada tiga kali gagal ya Pak. Mungkin seperti apa Pak melanjutkan ya Pak? Kelanjutannya langsung ke proses membacaan gugatan. Gugatan. Atau para pikir. Dijak tolkankan lagi berarti sudah sudah masuk ke materi ya Pak. Di materi. Amin.